Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus konfirmasi positif per Senin 31 Januari, sebanyak 10.185 kasus. Dengan demikian, secara keseluruhan kasus positif nasional saat ini menyentuh angka 4.353.370 orang. Sementara itu, pasien sembuh juga meningkat sebesar 3.290 sehingga total menjadi 4.140.454 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 17, total menjadi 144.320 orang. Penyumbang penambahan kasus harian masih didominasi tiga provinsi yakni DKI Jakarta dengan 5.268 kasus, kemudian Jawa Barat 2.086 kasus, dan Banten 1.569 kasus positif. Pemerintah terus menggencarkan vaksinasi sebagai upaya untuk menekan laju penularan virus corona dan berbagai varian barunya. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 184.680.997 penduduk tanah air telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Kemudian dosis kedua sebanyak 128.028.074 orang. Dan 4.221.642 orang telah disuntikan vaksin dosis ketiga atau dosis peguat. Tim kantor berita antara mewartakan.